Salma Fina Sunan Salma Fina Sunan tampaknya mulai jengkel dikaitkan terus-terusan dengan kabar pernikahan mantan suaminya Taki Malik yang digelar pada 18 Oktober 2020 Beberapa netizen bahkan tampak menuding Salma Fina Sunan belum move on dari Taki Malik yang baru saja melepas masa dudanya Sebelumnya melalui unggahan di akun instastory-nya, Salma Fina Sunan mengaku bahwa dirinya hari itu lega karena sudah terbebas dari bayang-bayang Karena saya percaya akhirnya datang juga waktunya Tuhan angkat separuh beban hidup saya Hari ini saya bisa hidup terbebas dari bayang-bayangnya, lega banget Tuhan Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan yang pengharapannya adalah Tuhan Tulis Salma Fina menyelipkan sepotong ayat dari Alkitab Tetapi tampaknya netizen berpikiran lain dan malah menyebut bahwa Salma Fina Sunan belum move on dari Taki Malik Karena di status itu tuh secara gak langsung Alma bilang kalau dia masih saja terbayang-bayang mantan sampai detik ini Gitu, hehehe, komentar seolah seorang netizen Kebayang-bayang dalam hal negatif, netizen kemarin-kemarin gak bisa move on dan itu beban sangat berat Semua yang gue lakuin pasti dikaitin ke dia dan itu beban Bukan bayang-bayang karena masih cinta, jangan tolol Balas tegas Salma Fina Sunan Ada juga netizen yang mempertanyakan Mengapa unggahan ayat Alkitab akhirnya dihapus Salma dari instastory-nya Kalau ayat Alkitabnya dihapus yang dipos beberapa menit yang lalu di instastory Alma Kenapa dihapus, gak pede, malu, apa masih ragu-ragu percaya sama kepercayaan yang sekarang Tulis seorang warganet Gak, gue percaya Yesus, gue cinta Yesus Tapi apa yang gue posting sangat gak penting Daripada posting, semalam gue berdoa menyembah dan memuji Tuhan aja Repet banget lonjing Balas Salma Fina Sunan geram Yang menikah bang Taki Malik, tapi hatiku patah kak Secepat itu kak move on, I hope the best for you kak Dan semoga hidayah tercurah untuk kalma Amin Tulis seorang warganet yang langsung dibalas oleh Salma Hah, apaan sih? Wak-wak-wak, move on ya netizen Tolong gak usah ganggu hidup gue Gue kira beban gue hilang dia kewong Ternyata makin banyak beban gue Makin banyak yang jelek-jelekin gue Wak-wak-wak Ada juga netizen yang tampak kesal Dengan tingkah netizen lainnya yang menguatkan Alma Kok semuanya pada nguatin Alma karena si Taki tuh nikah sih? Yang ada nih ya Kalau yang ditanya soal Taki, mau muntah tuh mungkin Almanya Jadi dia gak bakal sedih lah kalau si Cebol tuh nikah Jadi gak usah dihubung-hubungkan Alma sama si Cebol tuh lagi Yang ada si Cebol tuh bangga Muntah mbak aslinya Tapi netizen dikasih tau bandel Tulis Salma Fina Sunan Komentar-komentar balasan Salma Fina Sunan kepada para netizen Yang diunggah kembali oleh akun gosip at Lambetura Sontok warga net mengomentari unggahan tersebut Sebelum mengatain seorang penghafal Al-Quran dengan suaranya yang merdu dengan sebutan Cebol Tolong dipikirkan kembali bahwa fisik itu pemberian Allah Berarti kalian yang ngehina Cebol sama aja yang ngehina ciptaan Allah Semoga anak keturunanmu tidak ada yang Cebol ya Buat yang ngatain Cebol Si Alma semakin begitu malah jadi semakin kelihatan insecure-nya Kamu memang nyatanya sudah move on dari yang lalu-lalu Stay cool aja harusnya Biarin yang lain berkuar Kamunya adem ayem, babe Komentar salah seorang warganet Netizen, si takin nikah Napa pada nguatin Salma Ya ampun, udah dong Stop sangkutin lagi Kasian kan luka lama dikorek lagi Di usia yang masih muda banget Udah jadi janda Siapa sih yang mau? Belum lagi netizen selalu bully dia Pernah gak sih kalian mikir gimana rasanya dibully? Diomongin tetangga satu orang aja Kalian udah mendidih banget Gimana kalau suatu Indonesia? Dan kalaupun dia pindah keyakinan Ya udahlah Orang tua, teman-teman, dan sahabat online sudah mengingatkan Tapi dia tetap kekep pindah Ya udah Emang suka gitu nih Kalau kaum mayoritas pindah ke minoritas Dihujat sampai tujuh turunan Giliran yang minoritas pindah ke mayoritas Poecah di dambaan Padahal kita gak tau apa yang mereka lewati Iya, iya Kalau emang mbaknya udah move on Ya harusnya stay cool aja dong Mau netizen core gimana juga Ini kok sewot banget Mbaknya nyesel atau gimana ini Emang sih mbak penyeselan itu datang di akhir Kalau di awal namanya pendaftaran Komentar seorang warganet Mbaknya nyeselan itu datang di akhirnya